Apa kata Ibn Al-Rubi yang hidup bergelimang harta dan kekayaan ini? Sampaikan kepada gurumu, jangan terlalu cinta dunia. Betapa kagetnya orang ini mendengar Ibn Al-Rubi berkata seperti demikian. Padahal gurunya makan hanya tulang ikan dan kepala ikan, dan Ibn Al-Rubi hidup berkemewahan, tapi bisa-bisanya menyampaikan nasihat, sampaikan kepada gurumu, jangan terlalu mencinta dunia. Ketika dia pulang, dia sampaikan informasi ini kepada gurunya. Apa kata Ibn Al-Rubi? Katanya, kamu mencintai hati oleh dia, jangan terlalu cinta dunia. alright Allah muhammad rasulullah sallallahu al UCLA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita disunahkan untuk berpindah tempat Dalam langkah melaksanakan sholat sunnah Jika sholat fardu tersebut memiliki sholat sunnah bagian Supaya apa? Supaya nanti di hari akhir Bumi bersaksi bahwasannya banyak titik di bumi ini Tempat kita beramal sholat Tempat kita melaksanakan sholat atau beramal sholat Maka perbanyalah sujud kepada Allah SWT Berbanyalah sholat dan ikuti panggul dan warna ulama Tentunya disunahkan untuk berbanyak titik-titik sholat Tempat-tempat kita sholat hadirin sekalian Hadirin iya Allah SWT Kita semua pasti bersepakat bahwasannya Allah SWT sangat dan terambat membenci Orang-orang yang di muka bumi ini memiliki Karakter yang sombong Dan ini sekaligus menjadi apa yang akan kita bicarakan Dalam waktu yang relatif singkat ini hadirin sekalian Dulu pada abad awal-awal Islam Namun sudah masuk pada era cukup modern Ada salah seorang ulama yang memindahi keilmuan Keilmuan Tosawuf dan Fiki Beliau bernama Ibn Al-Rabi Yang hidup di Andalusia pada masa itu Mempunyai murid seorang nelayan Yang hidup di Tunisia waktu itu Muridnya ini sedikit unik Betapa tidak karena dia berprofesi sebagai nelayan Dan ketika mendapatkan ikan Dia memutuskan untuk Menjual dan menyedekahkan Dagingnya dan meninggalkan Tulang dan kepalanya Dan itu yang dia jadikan sebagai Makanan sehari-hari Artinya dia hidup dalam Kesederhanaan yang sangat Dan seiring berjalannya waktu Murid dari Ibn Al-Rabi ini Memiliki pengetahuan yang sangat luas Dan memiliki banyak murid Satu hari dia menginstruksikan Muridnya untuk datang Ke rumah gurunya Itu Ibn Al-Rabi Wahai muridku Datanglah kamu ke rumah guruku Ibn Al-Rabi Karena sesungguhnya Aku merasa ada yang janggal Dan merasa Dia Sepertinya ada nasihat buatku Datanglah muridnya ini Ke rumah Ibn Al-Rabi Betapa kagetnya dia melihat Ibn Al-Rabi Guru dari gurunya ini Hidup dalam kemewahan Di rumah Pak Istana Dan Ketika bertambung Disuguhi makanan yang sangat lezat Setelah makan Dia bertanya kepada Ibn Al-Rabi Wahai Ibn Al-Rabi Guruku berpesan Dia minta nasihat kepadamu Apa kata Ibn Al-Rabi Yang hidup bergelimang harta dan kekayaan ini Sampaikan pada gurumu Jangan terlalu cinta dunia Betapa kagetnya orang ini mendengar Ibn Al-Rabi Berkata seperti demikian Padahal gurunya Makan hanya tulang ikan dan kepala ikan Dan Ibn Al-Rabi Hidup berkemewahan Tapi bisa-bisanya menyampaikan Nasihat Sampaikan kepada gurumu Jangan terlalu mencintai dunia Ketika dia pulang Dia sampaikan informasi ini kepada gurunya Apa kata Ibn Al-Rabi Katanya Kamu dinisah hati oleh dia Jangan terlalu cinta dunia Dan orang ini dibikin kaget lagi Ketika gurunya berkata Ibn Al-Rabi memang mengetahui betul Apa yang aku rasakan Ternyata dijelaskan Oleh gurunya ini Murid dari Ibn Al-Rabi ini Bahwa zuhud itu Bukan berarti Tidak memiliki apa-apa Katanya Ibn Al-Rabi Walaupun dia memiliki Rumah yang bagus Dan harta yang banyak Kebun dan peternakan Yang cukup banyak Tapi itu tidak melekat di hatinya Dan itu tidak menjadikan Dia gila dunia Tapi aku Yang tiap hari hanya makan tulang ikan Tiap hari hanya makan kepala ikan Masih saja mengeluh Andaikan saja ada dagingnya Masih lebih nikmat Jadi zuhud bukan Bertolong-tolong pada Banyak sedikitnya kepemilikan Tapi anda garis bawahi Bahwa zuhud adalah Dimana hati kita tidak terikat Dan tidak terpaut kepada dunia Dan tidak menjadikan gila Kepada dunia Semua dikejar Apapun yang harus diraih Untuk mendapatkan dunia Sampai-sampai kita lupa Bahwasannya Kita tidak memiliki potensi Di beda itu Hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah lukman Ayat yang ke-18 Alhamdulillah Alhamdulillah Allah tidak menyukai Orang-orang Yang sombong Dan Suka Membangga Banggakan diri sendiri Kita Bertermin pada Kisah Di awal tadi Nabi SAW Pernah bersabda Dan ini seiring Dengan kisah tadi Beliau Bersabda Dalam hadis Serwetma Muslim Artinya Suhih Hadis Nomor 91 Tidak masuk surga Orang yang Dalam hatinya Walaupun Hanya sedikit Kecil Sekecil semut Ada sikap sombong Nanda Salah seorang Bertanya Bagaimana Jika ada orang Yang Senang Pakaian yang bagus Sendal yang bagus Dan sebagainya Maka Nabi berkata Allah subhanahu wa ta'ala Itu Maha indah Dan Allah Menyukai Yang indah-indah Jadi ketika Kita berpakaian Yang bagus Kita memiliki Pakaian yang Enak dipandang Tentu ini Tidak terlarang Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha indah Dan Allah Menyukai Yang indah-indah Yang entis Maka Salah besar Jika kita Berasumsi Bahwa kita harus Menjadi orang Yang zuhud Harus menjadi orang Yang sederhana Tapi malah Menggunakan Pakaian yang Kumuh Yang rusuh Dan tidak ikut Apa namanya Trending Sahi yang berkembang Maka Ini adalah kesalahan Atau kekeliruan Yang Yang sesungguhnya Harus diruruskan Hadir sekalian Dari ayat ini Surah Luqman Ayat yang Ke-18 Yang dibacakan Tadi Yang artinya Dan janganlah Kamu Memalingkan Wajah Dari manusia Karena Sombong Dan janganlah Kamu berjalan Di buku Bumi Dengan Sombong Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Sombong Dan Membanggakan Diri Hadirin sekalian Betapa banyak Bukti-bukti Sejarah Bukti-bukti Masa lalu Yang kita Bisa ketahui Betapa banyak Pihak-pihak Yang Menyombongkan Dirinya Dibinasakan Oleh Subhanallah Dan Bahkan Dosa Pertama Makhluk Allah Yang Diciptakan Allah Itu adalah Dosa Sombongnya Iblis Kepada Nabi Adam Ketika Allah S.W.T. Berkata Kepada Para Malaikan Untuk Bersujud Pada Adam Bersujud Hormat Maka Semua Malaikat Bersujud Pada Adam Kecuali Iblis Dia Enggan Dan Menyombongkan Dirinya Memanggakan Dirinya Lebih Baik Daripada Adam Dengan Mengatakan Aku Lebih Baik Daripada Ini Engkau Ciptakan Aku Dari Api Dan Dia Dari Tanah Dan Ini Sesungguhnya Tidak Pernah Diajarkan Dan Tidak Tidak Pernah Dalilnya Artinya Kita Mesti Tunuk Dan Tahan Kepada Dalil Ketimbang Akal Karena Akal Dikarunia Allah Subhanallah Ini Hanya Untuk Pendukung Kita Memahami Satu hal Bukan Malah Membantah Perintah Atau Nas Dari Allah Subhanallah Subhanallah Begitu Juga Dengan Firaun Yang Sombong Bahkan Sampai Mengakui Dirinya Sebagai Tuhan Akhirnya Dibinasakan Allah Subhanallah Demikian Juga Hal Dengan Korun Yang Merasa Memiliki Kekayaan Dengan Kemampuannya Sendiri Akhirnya Dibinasakan Allah Subhanallah Juga Dengan Namrud Yang Menyombongkan Diri Akhirnya Mati Dengan Makhluk Kecil Yang Kita Kenal Dengan Nama Nyamuk Yang Menggigit Masuk Dalam Hidungnya Menembus Otaknya Dan Siapa Sangka Itu Bisa Terjadi Artinya Sangat Mudah Bagi Allah Subhanallah Untuk Membiasakan Pihak Pihak Yang Menyombongkan Diri Pihak Pihak Yang Merasa Tidak Butuh Bantuan Dari Allah Subhanallah Yang Merasa Bisa Menyelesaikan Semua Dengan Seorang Diri Padahal Kita Adalah Makhluk Yang Diharuskan Untuk Untuk Subhanallah Hadirin Yang Merahmat Allah Subhanallah Dan Kita Juga Lihat Betapa Banyak Kejadian Kejadian Karena Sombong Dan Karena Tidak Menjaga Sikap Akhirnya Terjadi Pertumpahan Darah Bahkan Menewaskan Beberapa Pihak Yang Sesungguhnya Ini Teramat Disesalkan Hadirin Sekajar Dua Pekan Lalu Di Bumi Madura Terjadi Pembunuhan Antarjawara Sengaja Kita Ceritakan Ini Disini Bukan Untuk Mengkorek Kesalahan Orang Tidak Tapi Kita Ambil Perjalan Dari Sini Toh Tidak Kami Ceritakan Ini Disini Nasional Sudah Mengetahui Informasi Kita Tahu Beritanya Bahwa Telah Terjadi Kasus Pembunuhan Antara Hasan Busri Bersama Adiknya Mawardi Dan Matanjar Di Madura Jadi Orang Madura Ini Memiliki Prinsip Ketembek Ketimbang Malu Ketimbang Malu Karena Putihnya Mata Lebih Baik Pote Tolang Lebih Baik Putih Tulang Artinya Daripada Kita Malu Karena Jatuhnya Harga Diri Lebih Baik Mati Ini Prinsip Orang Madura Dan Itu Dibudayakan Sampai Sekarang Hanya Saja Sekarang Dibatasi Dengan Hukum Negara Dan Ini Sejarahnya Dulu Terjadi Pada Masa Penjajahan Yang Mana Ada Seorang Juragan Pemilik Pabrik Gula Yang Membuluk Bahkan Saling Carat Dengan Pengkhianat Dari Belanda Dari Pihak Belanda Dan Orang Madura Memiliki Karakter Seperti Itu Mereka Keras Tapi Kita Terima Informasi Dari Para Saksi Yang Terjadi Di Kasus Ini Bahwasannya Dua Yang Terlibat Dua Pihak Ini Antara Hasan Musri Dengan Matanjar Ini Saksianya Sama Sama Orang Baik Dan Taat Ibadah Tentunya Kita Berdoa Agar Mereka Di Ini Terjadi Karena Mereka Merasa Dirinya Saling Kuat Karena Realitanya Keduanya Adalah Jawara Belediri Hasan Musri Yang Pernah Belajar Belediri Ke Kalimantan Dan Matanjar Yang Tewas Di Tempat Ini Adalah Seorang Guru Silat Hanya Saja Kita Sesalkan Tidak Diringi Dengan Keimanan Dan Ketakuan Mereka Melahirkan Atau Mengeluarkan Emosi Sesat Yang Akhirnya Menyimpulkan Penyesalan Yang Sangat Besar Dalam Hidup Mereka Kita Boleh Menjadi Seorang Jawara Kita Boleh Menjadi Seorang Yang Ahli Bila Diri Dan Bisa Menglumpangkan Lawan Tapi Ingat Jangan Layangkan Tangan Anda Kepada Saudara Seiman Cukup Bila Diri Itu Kita Pendam Dan Kita Keluarkan Nanti Untuk Berjihad Menghadapi Menghadap Musuh-musuh Allah Subhanallah Orang-orang Kafir Yang Secara Nyata Menghina Islam Menghina Allah Menghina Rasul Menghina Ayat Karena Tidak ada Maaf Bagi Mereka Maka Kalau Kita Bercermin Dari Ilmu Komputer Ada Sistem Bilangan Biner Angka 0 Dan Angka 1 Semua Yang Kita Cari Buka Bumi Dunia Ini Nilainya Nol Bapak Sekalian Nol Berapapun Nolnya Seribu Biji Sekalipun Tidak Akan Ada Nilainya Dan Agama Islam Nilainya Satu Jika Anda Letakkan Dia Di Depan Maka Nol Tadi Akan Memiliki Jumlah Dan Memiliki Nilai Yang Besar Jika Tiga Nolnya Maka Seribu Nilainya Jika Sembilan Nolnya Maka Satu Nolnya Satu Juta Nilainya Hadir Sekalian Maka Segala Hal Segala Aktifitas Dan Segala Cercita Segala Kegiatan Yang Bersifat Duniawi Akan Fatal Jika Tidak Diringi Dengan Pemahaman Islam Dan Keimanan Serta Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah